yang abrasif batu asa yang yang apa yang makan buat baja-baja keluaran baru atau baja modern itu biasanya batu asanya harganya up nya lumayan ya jadi harganya itu bisa di atas 500an lah itu yang beneran abrasif terus kadang kalau kita punya juga kadang makanya sayang karena ya sayang gitu mahal ini sih gak terlalu keras ya ini saya lupa kayaknya SW42 ada yang ini oh ini bahan PR biasa nah ini nih ini D2 D2 jaman dulu ini mah apa baja yang lumayan keras ngadepinnya lumayan alot nah kita akan coba asah kalau pakai batu asahan ya mungkin ya ada beberapa yang bisa ada beberapa yang enggak tapi kalau batu asahan yang itu ya lumayan lah kita kadang asanya cuma berasa licin tapi dia enggak abrasif nah ini saya mau kasih apa kita mendingan pakai ini ini namanya diamond plate diamond plate tahu saya ada 2 grid ya yang saya tahu ya model kayak apa sih namanya saran tahun ini ada yang grid 1000 sama grid 400 tapi saya cari yang 400 nya gak ketemu ketemunya 1000 aja dia bentuknya seperti ini tipis ya tipis jadi kemungkinan besar agak susah di buat tatakan jadi kita harus bikin tatakan kayak balok apa-apalah terus kita lem kita pasang gini dia lebih enak dibandingin kita langsung gini ini tahu saya saya pernah pakai berapa kali pakai buat baja-baja yang emang keras kayak panadis 8 K110 segala macem yang yang emang beneran keras dan matanya itu yang jadi masalah itu matanya masih tebel masih kayak gini nih ya kini matanya masih tebel nih karena ini fungsinya juga ini kalau ini putus terang fungsinya bukan buat sembelih ini cuma buat bantu alat potong-potong biasa jadi enggak terlalu ramping-ramping banget badannya jadi saya asalnya juga enggak enggak dipletin ini perbiasa ya ini pakai batu bungkal-bungkal kena yang kayak gini-gini ini agak keras juga nah ini kan saya coba pakai diamond plate yang saya rasakan selama ini enggak ada masalah mendiamon plate apalagi kalau kita ngasanya butuh bener-bener kerapian misalnya badannya enggak mau kena segala macam saya saran pakai diamond plate tahu saya dulu ya kisaran harga ratenya itu 75 ribuan lah tergantung penjualnya 75-100 75-75 rata-rata 75 lagi kita anggap di toko online banyak coba tulis diamond plate itu kisaran harga 75 nah sekarang saya mau coba kalau yang bahan per enggak usah lah sebenarnya pakai wungkal-wungkal kena nah yang ini saya cobanya D2 sebenarnya pisau-nya ini pisau buat saya ngetes ya buat saya ngetes batu asa batu asa biasanya saya pakai ini D2 ini bikinan Teja Teja Bandung saya bisa ngetes ini karena kalau pakai pisau yang lain kan udah dapet matanya saya agak-agak sayang lagi buat ngerubah kayaknya saya coba yang ini aja kita coba di belakang karena dia main air ya main air jadi kita airin terus cuma emang apa ya enak-enak enak sih enggak enggak cuma enggak enggak nanti saya jelasin kita coba dulu di belakang main air kita buyur undang kita pakai tatakan ini oke kita coba di belakang kayak gini udah ada karat-karatnya coba nanti enggak itu aduh enggak fokus kita nunggu fokus fokus nah ini bahannya yang ini kita coba asa dulu nanti kita lihat matanya seperti ini nah ini yang D2 kita coba lihat juga matanya saya itu cuma enggak pengen nyari tajam jadi cuma pengen lihat abrasif nya aja ini yang BN D2 ayo kita coba asa ya yang ini yang yang itu yang selamat menikmati ini terlihat apa bekas logam si pisau nya terkikis sekarang coba yang D2 kita bersihin dulu selamat menikmati ini saya tanpa putus ya ini cuma pengen ngeliatin tingkat operasifnya bentar nah ini kalau ada yang lihat ini hitam-hitam ini nah ini tuh hitam-hitam ini bekas kataannya ya jadi dia yang mau berasif banget tuh jadi kalau ngasih itu kalau bahan-bahan yang keras selama dia kena walaupun butuh waktu tapi is oke ini juga tuh lebih jelasnya kita pindah tempat lagi oke kita pindah tempat suara-suara tetangga gitu jadi sayangnya kurang fokus jadi saya pindah ke depan ini tadi saya asa itu D2 ini ya selasanya seribu nah seperti ini seperti ini juga oh ini kelihatan ya tadi kan apa bekas bekas apa bekas ada karat-karatnya kalau ini langsung kelihatan nah ini petaknya walaupun seribunya sih saya bilang nggak seribu halus ya kalau kita bandingin sama seribu batu asahan King gitu apa Sabton jelas lebih halus yang batu asah mereka hasil lebih halus dibandingin yang ini diamond plate tapi kalau soal abrasif memang diamond plate itu abrasif banget banget sih nggak ya tergantung bahannya juga jadi kalau buat saya selama dia masih makan masih ngegerus tinggal kita yang butuhnya itu ya ketelitian sama kesabaran kadang asa bahan-bahan keras itu kalau nggak sabar ya mending nggak usah di asa gitu mending lempar ke orang aja atau di apalah gitu karena emang bahannya keras ulet gitu jadi masalah itu kadang batu asahan kita tuh beneran nggak nggak makan sama sekali biasanya kalau yang nggak makan itu hasilnya akan licin aja jadi nggak ada tanda-tanda yang ngegerus itu nggak ada jadi nggak kemakan memang licin aja kita masanya cuma emang kelemahannya diamond plate itu satu itu dia bentuknya tipis walaupun ada yang tebel ada yang tebel segini dia lebih banyak taburan apa intannya gitu diamondnya itu tapi harganya lumayan saya pernah lihat sekitar 300-400 sampai sama kayak batu asahan yang yang berkelas gitu terus dia tipis jadi kita harus bikin tatakan nggak bisa langsung dipakai gitu licin jadi walaupun dikasih karet sama dia nih kayak gini nih tapi tetap licin ya jadi kita bikin tatakan biar kita ini juga posisi ngasanya enak yang kedua itu ini taburan diamondnya itu kan jadi yang ini ini nih aduh goyang nih ini kotak-kotak yang dalam ini namanya ditabur tuh direkatin gitu dia akan lama-lama akan apa akan akan hilang akan apa ke ke apa sih bahasa enaknya lepas kali ya pokoknya makin lama makin hilang makin jadi licin dan mak daya abrasifnya akan kurang ya kayak amplas lah amplas juga kan gitu kalau dia sudah mulai aus gitu ya udah abrasifnya juga kurang sama kayak ini tapi kalau ini lama lumayan lama jadi kalau kita anggap kita punya baja keras gitu kita modalin satu kayaknya cukup lah kita modalin satu sama waktu sama tenaga cukup buat nyari mata ya bukan buat nyari tajam nyari mata ini itu aja jadi kalau yang mau ngasah lebih abrasifnya lebih dapat terus merasa apa merasa wah ini kalau ulet banget saya asarin ini pakai diamond plate terus sama yang mau ngasah ngasah rapi juga boleh pakai diamond plate jadi dia bener-bener plat tuh plat banget oke sekian dari saya ya mudah-mudahan berguna ini cuma sekedar ngoceng-ngoceng gak jelas sekian happiness day assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya mau nyari yang 400 mana yang 400 ya tapi sekarang rata-rata orang orang jual pisau pabrik kalau bukan speknya spek tebas biasanya udah plat-plat banget ya kecuali kita beli beli mentahan gitu udah di ht doang atau di gerinda itu aduh tebal-tebal banget itu jadi kelanjutan ngomong yaudah happiness day assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol 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 Terima kasih.